Seseorang itu bila mana mendapat nikmat dan gembira, mendapat nikmat gembira. Bila mana kehilangan nikmat yang ia dapat, pasti dia akan sedih. Sebab ketika dapatnya, dia gembira. Tapi, kalau dia dapat sesuatu, dia tidak gembira, biasa saja. Kehilangannya pun juga tidak akan sedih. Lebih kurang makna mudahnya seperti itu. Hanya ini dikait dengan iman kita kepada ketentuan Allah dan qadarnya Allah SWT. Seseorang itu bila mana mendapatkan nikmat, bagi seorang beriman kepada Allah dan ketentuannya. Nikmat ini sebelum didapat, dah dicatit. Kita dapat. Jadi ketika kita dapat kepada perkara yang kita tahu dalam keyakinan kita dapat, tidaklah happy-nya itu macam mana kita tak tahu. Sehingga dengan dasar kita punya keimanan kepada qadarnya Allah. Kalau dapat sesuatu, kalau hilang pun dia tak akan sedih. Sebab hilangnya pun juga dicatit. Seperti mana datangnya juga dicatit. Kalaupun ditimpu musibah, dia tidak gelisah sangat. Sebab dia pun tahu sebelum ditimpu itu musibah, dah dicatit akan kenal kepada dia. Sehingga kalau kena pun juga, tidak sampai gelisah. Seperti mana orang yang tidak menyangka akan terkena kepada penyakit itu. Atau kena musibah itu. Ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Apa sahaja yang musibah yang menimpa di bumi ini? Di mana? Di bumi ini. Yang berlaku di Yemen, yang berlaku di Palestine, yang berlaku di Syam, Syria, yang berlaku di Iraq, yang berlaku di mana saja. Bukankah ini bahagian daripada bumi? Ya, bahagian daripada bumi. Allah berfirman, Tidak ada musibah apapun juga di atas muka bumi ini. Musibah yang menimpa kamu secara sendiri, secara pribadi. Melainkan semuanya dalam kitab. Maksudnya, maktub dicatit oleh Allah SWT. Sebelum dizahirkan, yakni sebelum itu musibah terjadi, sudah catitannya ada. Yang berlaku sekarang bukan secara tiba-tiba bim salah bim jadi. Tidak. Sudah ada catitannya akan berlaku. Dengan hikmah yang hanya Allah mengetahui. Yang demikian, itu mudah bagi Allah SWT. Macam film skripnya sudah ditulis semua. Apa tujuannya? Supaya kamu tidak kecewa kepada perkara yang kamu kehilangan daripadanya. Ini kehilangan apa yang kamu mahu. Supaya kamu tidak kecewa kepada perkara yang kamu kehilangan akan perkara yang kamu mahu. Dan kamu tidak bersedih. Dan tidak kamu bergembira kepada apa yang kamu dapat. Saya ulangi. Supaya kamu tidak kecewa. Kepada apa yang kamu terlepas daripadanya. Ini tak dapat. Tak kecewa. Tak sedih. Apa sebab? Dan dikatit. Kalau seseorang sudah diberitahukan. Dia nak apply. Sesuatu. Dia beritahu. Hai, kamu nak apply ini pun juga. Kamu tak dapat. Siapa yang beritahu? Tuhan punya syarikat. Dia apply juga. Kemudian dia tak dapat. Apa agaknya? Dia tak kecewa sangat. Tak diberitahu daripada awal. Kalau dia apply. Dia beritahu kamu dapat. Belum apply. Kamu apply saja. Nanti aku bagi. Kemudian dia apply. Dia dapat. Dia dah tak terlalu gembira. Pasal dah tahu dah. Lebih kurang macam itu perumpamaan yang Allah maksudkan dalam Al-Quran. Supaya kamu tidak kecewa kepada perkara yang kamu tidak dapat. Supaya kamu tidak sedih kepada perkara yang kamu terlepas daripadanya. Yang tak dapat apa yang diinginkan. Dan juga tidak gembira dengan apa yang datang kepada kamu. Yang ini kamu dapat. Tidak sedih kepada perkara yang hilang. Tidak gembira kepada perkara yang dia dapat. Apa sebab? Sudah dicatir. Sudah dimaklumkan. Allah tidak suka kepada orang yang muhtar. Sombong dan juga tak takut. Bersedikit-sedikitlah kamu gembira dengan apa yang bikin kamu gembira. Maka kamu akan bersedikit-sedikit sedih daripada apa yang kamu kehilangan. Semakin banyak kita happy, semakin terdapat peluang untuk kita sedih. Semakin kurang kita happy, semakin kurang kita bersedih. Fahim itu. Faham? Sudah sampai? Sudah mesejnya sampai? InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!